Apakah tajrid itu bisa diusahakan, gitu ya Supaya kita ini datang rezeki dari mana-mana Oh bisa, bisa Ya Jadi seperti ini Sampai saya kasih contoh sedikit aja ya Tentang masalah orang itu sampai kepada tajrid ini Ya Tidak semua orang, tapi memang orang-orang pilihan Satu manusia Kadang-kadang diberikan di dua makom dia Ketika berubah sedikit hatinya Geser sedikit ya Sayyidatuna Mariam Ya Alayharizwanullah wa alayhassalam Siapa? Ibunda dari Nabi I Ketika dipelihara dengan Nabi Zakaria Ya Ditaruh di mihrob Beribadah Tabatun Mungkote Terputus kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari segala sesuatu Maksudnya tidak ada Cuma Allah, Allah, Allah dalam mihrobnya itu Sampai Ketika Nabi Zakaria ini Masuk selalu ada makanan enak-enak Digirin sama malaikat dari surga Enak, makanan musim panas Ya ada di musim dingin Makanan musim dingin ada Ya Apa Musim Makanan musim panas Padahal ini musim dingin Ini makanan musim dingin Padahal ini musim panas Di tempat lain tidak ada intinya Tapi ada di kamarnya Ya Apa Sayyidah Mariam Dari mana Dari Allah Dan hadis yang seperti ini Seperti Hubeb dan lain sebagainya Dalam penjara Dikirim sama malaikat Hadis dalam Bukhari dan lain sebagainya Itu banyak terjadi Di dalam kalangan Umat Nabi Muhammad S.A.W Ini bukan cerita Ini hadis Pak Hadis Paham sama ini ya Bukhari Sohabat Di penjara Dikirim makanannya Sama Allah Dalam malaikat Ada makanannya Terus enak-enak Terus heran orang-orang Sampai orang kafir Makanan dari mana Dalam penjara ini Paham Ini Sayyidah Tuna Mariam Ini ketika dalam Mehropnya Nabi Zakaria Dapat makan macam-macam Tapi ketika punya anak Ya Ibu Manusia dan manusiawi Ada kecenderungan hatinya Kepada anak Anak Terbagi sedikit Sudah hatinya Manusia-manusia Bisa kembali lagi Tapi Iya Tapi sekarang kan Namanya orang Baru punya anak Giras-gerasnya Cinta-cintanya Dan sebagainya Ketika sudah mulai Agak terbagi Ya Yang dulu dikirim Sama Allah Langsung dari malaikat Sekarang enggak Suruh usaha dulu Fahuzi Fahuzi Layki Bijit In Nah Latitu Sokit Layki Rotoban Janinya Ayo goyangkan itu Pohon kurma Akan turun nanti Kurma-kurma Dari atas pohonnya Walaupun Toh mengoyak kurma Tidak akan Pohonnya itu Tidak akan menjatuhkan Buahnya Itu termasuk Salah satu karomba Karena enggak mungkin Perempuan lemah seperti itu Menggoyang pohon Kayak sampean Mau turunkan kelapa Digoyang-goyang gini Bisa Sama seperti itu Yang namanya kurma Pohonnya lebih keras Daripada kelapa Kok digoyang-goyang Tidak akan jatuh Cuma Disini ada apa Disini ada asbab sekarang Ketika hati terbagi Ada as Asbab Suruh kerja dulu Sama Allah Ayo goyang Walaupun toh Goyangannya itu Keramat juga Karena enggak mungkin Menurunkan buah Dari pohonnya Tapi ada Perintah untuk Berkerja sama Allah Kerja Hatinya enggak sama Kayak dulu sudah Makanya kan Kata Iwas al-Qurna Enggak akan sempurna Ibadah sampean Sampai-sampaian itu Percaya betul Dengan yang menjamin sampean Dalam hal-hal yang Sudah dijamin sama Allah Ibadahnya Enggak akan seken Jadi kalau sampean itu Bisa kayak gini Hatinya total sama Allah Tajrit sampean Faham ya Apa bisa diusahakan Bisa Makanya takwa ini kan Ada Ada nunya Ada ciri-cirinya orang Makanya dipelajari Lemutasawuf ini Dalam bahasanya itu Fikhul kabir Kata Imam Ghazali Ya Fikhul kabir Karena lebih besar Dari ilmu fikir Yang biasanya Faham ya Faham ya Sampai jalan